Pada hari ini, keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum serentak juga mendapat apresiasi yang tinggi dari negara-negara lain. Kita patut berbangga karena Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas proses politik yang kita lakukan telah hadir di tengah-tengah kita beberapa kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari ini. Yaitu, Yang Mulia Sri Baginda Sambolkiyah, Sultan Brunei Darussalam. Yang Mulia Sri Baginda N. Swati Ketiga, Raja Eswatini, dan Inko Sikati Maswama. Yang Mulia Tun Dr. Mahathir Bin Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, dan Ibu Dr. Siti Asamah Binti Muhammad Ali. Yang Mulia Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja. Yang Mulia Lin Xing Lung, Perdana Menteri Republik Singapura, dan Ibu Hong Ching. Yang Mulia, Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dan Ibu Jane Morrison. Yang Mulia, Wang Kishan, Wakil Presiden sekaligus utusan khusus Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Yang Mulia, Henry Van Thieu, Wakil Presiden Republik Uni Myanmar. Yang Mulia, Dang Ting Ngok Ching, Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam. Yang Mulia, Wisanu Krangam, Deputi Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Yang Mulia, N Lain Chow, utusan khusus Presiden Amerika Serikat. Yang Mulia, Salam Sai Komasit, utusan khusus Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos. Yang Mulia, Theodore Loxin Jr., utusan khusus Presiden Republik Filipina. Yang Mulia, Noh Yong Min, utusan khusus Presiden Republik Korea. Yang Mulia, Sheikh Nayyan Mubarak Al-Nahyan. Utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab. Yang Mulia, Suwarto Mustajah, utusan khusus Presiden Republik Suriname dan Nyonya Kartina Sari Mustajah. Dan Yang Mulia, Nakayama Horihiro, utusan khusus Kaisar Jepang. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia. Semoga kehadiran para yang mulia memberikan makna pada kerjasama bilateral dan kawasan di masa yang akan datang. Terima kasih.